Terima kasih. Terus saya bawa ke ruangan, dibawa ke ruangan, langsung saya ngelepon anak-anak, dan anak-anaknya langsung saja bawa ke rumah sakit. Kaki lemas, ini lemas, kaki lemas, bicaranya balelol. Karena anak saya sudah dua di sini, pelayanannya bagus, cepat ditangani. Anak saya waktu itu DBD di sini, cepat ditangani. Terus yang kedua, anak saya melahirkan, langsung cepat ditangani. Terus cucu saya masuk NICU selama 17 hari, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Jadi saya masuk sini lagi. Cepat banget, cepat banget, cepat banget. Yang dilakukan T, waktu itu T, saya harus mengurus surat-surat terlebih dahulu. Cepat Ibu, cepat Ibu. Ini si Bapak harus cepat ditangani. Surat persetujuan ya? Langsung si Bapak dibawa ke atas, yang dimasukkan di sana. Langsung turun lagi ke bawah, kata dokter umum yang di bawah. Katanya si Bapak harus diobat, harus segera. Dan harus ada obat yang dimasukin ke infusan, katanya. Tapi obat ini terlalu beresiko. Bila mana Bapak berhasil, Bapak akan sembuh. Tapi kalau bila mana Bapak tidak berhasil, dia akan drop. Kata saya, lakukan saja apa yang terbaik. Saya cuma bisa ikhtiar. Saya akan lakukan apapun itu. Tapi sekarang, alhamdulillah, hasilnya baik. Baik banget, alhamdulillah. Dua hari di ICU. Dua hari, dua malam. Kata dokter kan, Dok, ini berapa hari kira-kira di ICU? Biasanya, paling minimal itu 3x24 jam. Tapi sebelum 3x24 jam, Bapak sudah bisa keluar dari ICU. Belum. Belum. Belum bisa berasnya berapa? Saya bisa berasnya sehari. Sehari di ICU. Kami dari pasien, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pemeriksaan yang baik itu terhadap suami saya. dan kepada orang-orang yang mengalami kejadian seperti suami saya, mudah-mudahan, cepat dibawa ke rumah sakit saja. Jangan kemana-kemana lagi. Cepat dibawa ke rumah sakit ini saja. balum kemari. Bapak selamat menikmati Bapak selamat menikmati Bapak selamat menikmati di changed-boret susates Bapak selamat menikmati Bapak selamat menikmati Ayo